Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat apa kabar semuanya semoga selalu sehat ya Nah sahabat kali ini saya mau bahas tentang dukun beranak ya karena ada salah satu pertanyaan dari sahabat saya di Indonesia guys yang saudaranya itu ngelahirin di Arab Saudi dan dia tidak percaya kalau di Arab Saudi itu ada dukun beranak sahabat dan dia juga nanya katanya betul harga bayar dukun beranak di Arab Saudi itu sekitaran 7 juta uang Indonesia sekarang saya mau bahas ya sahabat karena pertanyaan ini menyangkut apa kelahirannya saudara teman saya juga sahabat di Arab Saudi memang ada dukun beranak bukan ada ya mungkin sekarang sudah banyak sahabat di Arab Saudi Saudi itu dukun beranak yang ngebantu TKW ataupun juga istri TKI yang ngelahirin sahabat dan banyak juga kan sudah tahu teman-teman banyak ke TKW yang ngelahirin tanpa punya suami itu baik mungkin nikahnya itu sama orang luar ataupun sama orang Indonesia juga yang ditinggalin sahabat seperti itu ya Nah sahabat berapa sih katanya bayar dukun beranak di Arab Saudi sahabat dukun beranak di Arab Saudi itu dibayar cukup tinggi kalau dirupiahkan ya itu sekitaran 7 juta guys 7 juta uang Indonesia dan kalau uang Indonesia kalau uang Saudi mungkin ada yang 2500 ada yang 2300 ada yang 2000 sahabat paling murah itu sekitar 1800 1800 itu sekitaran 26 juta guys 6 juta lebihan mungkin itu nah sahabat jadi pertanyaan sahabat saya ini saya jawab sekarang baru dijawab sekarang ya sebenarnya itu pertanyaannya udah lama sahabat itu sekitaran udah satu minggu lebihan lah 10 harian sahabat jadi teman saya ini sahabat dia itu tidak percaya saudaranya itu ngelahirin di Arab Saudi itu pakai dukun beranak dan dia berpikirnya itu katanya ke rumah sakit makanya biayanya besar dan itu tidak sahabat setelah saya tanya gitu lah semalam sih saya tanya katanya di Arab Saudi yang ngelahirin pakai dukun beranak jadi bukan ke rumah sakit ya sahabat seperti itu nah sahabat jadi di Arab Saudi itu sekarang dukun beranak cukup lumayan banyak ya mungkin setahu saya itu lebih dari 10 dukun beranak ya di Arab Saudi dan semuanya itu dibanderol guys jadi bukan seikhlasnya tapi itu dibanderol ya itu ada yang minta 1800 ada ada yang minta 2000 ada yang minta 2500 2200 2300 jadi seperti itu sahabat bahkan yang paling saya nggak suka ada nih sahabat dukun beranak yang paling tidak saya suka ini di kota jedah ini ya sahabat di Arab Saudi dia menargetkan 2500 itu sahabat setelah ngelahirin selama tiga jam katanya wanita tersebut yang mengelahirin itu harus cepat-cepat dibawa pulang ya sahabat karena dia ngomongnya itu ke saya pasien saya itu ribuan katanya bukan satu ataupun dua tiga ribuan itu yang saya benci guys padahal dia itu TKW guys dan saya tahu kalau dia itu kaburan ya dukun beranak tersebut itu dia itu kaburan bukan kapilan saya tahu dia guys karena saya sebelum saya membuat video ini saya tanya dulu bener apa betul dia itu kapilan ternyata dia bukan guys dia kaburan dan buka dukun beranak di Arab Saudi itu secara ilegal mungkin tanpa izin dari KJRI BMI ataupun juga dari negara kita ya sahabat nah sahabat jadi buat para TKI yang punya istri sedang hamil ataupun saudara kita ataupun TKW yang tidak punya suami yang mengelahirin kalian persiapkan saja uang sekitaran tiga ribu untuk biaya melahirkan guys karena melahirkan di kota Arab Saudi itu biayanya cukup sangat tinggi dan itu belum sama pempes kalau misalkan air susu ibunya tidak keluar mungkin persiapkan susu seperti nan apalah seperti itu sahabat krisodalia ya belanja jadi biaya ngelahirin itu bukan sedikit guys itu sekitaran tiga ribu itu ngelahirin baru mungkin habis ngelahirin seminggu ya belum keseterusnya itu belum beli baju ini lah itulah semuanya popok guys ya kalau di total-total mungkin semuanya habislah lima ribu kalau uang Indonesia mungkin sekitaran kurang lebih 18 juta guys atau 20 juta kurang ya seperti itu sahabat jadi tidak gampang jadi TKW yang mengelahirin di kota Arab Saudi ini saya nggak ngasih tahu sekaligus saya ngasih keterangan ya buat teman saya yang ada di Indonesia yang bertanya dan tidak percaya adanya dukun beranak di Arab Saudi sahabat saudara teman saya itu sahabat dia itu kaburan ya di sini saya perjelas aja dia itu kaburan di Arab Saudi gas TKW kaburan dan dia nikah sama orang Banten sahabat serang Banten sama-sama Sunda sih bukan Banten Jawanya ya di Sundanya juga cuman sudah tahu kan teman-teman kalau Sunda Banten itu sedikit kasar tapi lucu sahabat Masya Allah ada lucunya itu jadi sahabat karena banyak juga sih yang tidak tahu ya tentang adanya dukun beranak di Arab Saudi itu makanya saya buatin video ini sekaligus saya ngasih informasi ke teman saya ataupun juga memperjelas ya ke teman saya itu yang ada di Indonesia guys karena dia tidak pernah ke Arab Saudi dan tidak tahu tentang Arab Saudi gas dia cuman mungkin mendengar-mendengar ataupun melihat melihat dari tiktok Facebook ataupun juga YouTube seperti itu sahabat dan dia tidak meyakini kalau di Arab Saudi itu ada dukun beranak sahabat dan dukun beranak tersebut mungkin seperti yang tadi sudah saya bahas ya yaitu ngasih bandrol ke orang yang mau melahirin gas dan tidak ngomong seikhlasnya atau berapa aja yang kamu punya ataupun juga sepunya kamu aja tidak sahabat tapi dia ngasih bandrol sekitaran 1800 1700 kecilnya itu sahabat yaitu besarnya itu 2500 sekitaran 7 juta atau 8 juta ya sahabat sekitaran 8 juta lah seperti itu Masya Allah sahabat begitulah para TKI dan TKW saling membantu ya di Arab Saudi jadi tidak ada gratis ya tidak ada pertolongan yang seikhlasnya jadi pertolongan tersebut itu dijadikan usaha buat para dukun beranak tapi Alhamdulillah ya sahabat di Arab Saudi masih ada dukun beranak sekalipun mahal karena banyak banget TKW yang hamil di Arab Saudi tanpa suami baik yang punya suami ataupun juga tanpa suami sahabat nah jadi sahabat seperti itu ya pembahasan kali ini dan ini saya bukan menjelekan dukun beranak ataupun juga mencemarkan nama dukun beranak di Arab Saudi ini ini hanya menjawab pertanyaan dari sahabat saya yang ada di Indonesia yang keluarganya atau saudaranya guys kerja di Arab Saudi sedang hamil dan melahirkan ya kemarin-kemarin itu minggu-minggu kemarin sahabat dan dia menanyakan hal seperti ini sebenarnya ini udah 10 hari saya tidak jawab sahabat cuma karena sekarang sekarang saya tidak ada konten lain makanya ini saya bahas sekaligus saya ngasih tahu juga kepada TKI TKW yang mengelahirin untuk mempersiapkan dana guys untuk mempersiapkan dana sekitaran ya ini sekitaran 3000 aja ini guys 3000 untuk melahirkan saja belum susu belum pempes belum baju anak seperti amet ya kalau bahasa Sundanya ada amet seperti itu guys belum itu itu persiapan 3000 itu cuma untuk melahirkan saja sahabat itu persiapan karena paling kecil itu melahirkan 1700 dan itu juga dukunnya sangat susah sahabat dicari kebanyakannya itu di atas 2000 seperti itu sahabat di atas 2000 jadi tidak memungkinkan para TKI TKW yang mau melahirkan sahabat salam alaikum para TKI ataupun TKW yang mau melahirkan dengan mudah ya mencari dukun beranak yang murah tidak sahabat jadi mencari dukun beranak juga susah harganya juga cukup tinggi guys dan itu ditarget ataupun juga di hargakan ya kepada kita sekarang seperti yang tadi saya bahas antara 2700 antara 2700 2000 2200 2300 sampai 2500 bahkan ya sahabat mungkin ini ya ada juga yang sampai sampai 3000 sahabat ini di tahun-tahun sekarang karena banyak banget ya TKI yang punya istri TKW kaburan ataupun juga TKW kaburan yang tidak punya suami mau melahirkan Masya Allah itulah guys dunia di kota Saudi Arabia jadi saya sudah tidak heran guys mendengar TKI TKW yang kaburan di Arab Saudi sahabat aduh capek juga ini bahasan guys segitu aja ya video kali ini semoga bermanfaat untuk para TKI dan TKW yang mau melahirkan istrinya seperti itu sahabat terima kasih dari saya semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini saya sedang ada di jalan guys aduh dan saya mau cari putur dulu guys bahasanya sudah selesai ini ini masih sepi guys ini masih pagi bukan pagi ya ini jam 9 kurang lima menit sahabat ini masih agak sepi bisa teman-teman lihat segitu aja sahabat selamat menikmati